musik 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 hello assalamualaikum welcome to broadardise channel i would like to tell you about my experience in net tv ya karena aku udah pernah tahun 2015 aku magang di net tv dan itu di program netcj sama program net24 nah banyak, ini berawal dari blogku banyak yang tanya gimana sih caranya biar bisa magang di net tv caranya gampang kalau sekarang ini kamu buka aja di karir .netmedia.co.id terus disitu nanti ada pilihan internship, nah kamu bisa choose disitu dan pilih aja program yang diinginkan apa terus pokoknya isi form disitu nah kalau berdasarkan pengalamanku yang zaman dulu tahun 2015 itu dulu awalnya karena ada salah satu produser dari net10 itu yang datang ke kampusku di tv komunitas namanya suka tv nah terus aku makanya jadi punya link nah karena dari situ aku tanya sama produsernya kalau misalnya aku mau magang disitu boleh gak sih terus bisa boleh kirimin aja proposalnya sama surat keterangan dari kampus nah akhirnya aku kirim dah tuh ke produsernya dan prosesnya mungkin sekitar 3 bulan kalau gak salah terus habis itu diserahkan ke HRD jadi kalau aku kirimnya proposal aku itu ke alamat emailnya produser itu nah dari produser mungkin langsung disalurkan ke HRD terus baru ada tes tulis dan tes wawancara nah itu aku dikaparinya 2 hari sebelum jadi eh 2 hari atau 3 hari ya pokoknya mendedak banget dan itu aku baru first time ke Jakarta kan jadi kayak gak punya pengalaman apa-apa belum pernah pergi naik kereta maksudnya kalau naik kereta pernah sih cuma kalau ke Jakartanya belum pernah jadi agak rada kayak orang hilang gitu kan nah dari situ terus aku di tes tulis tes tulisnya itu berupa tes potensial akademik jadi kayak semacam gimana sih kalau kita ada di dalam tim apa yang akan kamu lakukan terus misal ada sebuah permasalahan kayak gini apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapinya untuk menyelesaikan masalahnya terus pokoknya lebih ke apa ya sistem kerja dan lebih ke individual kita pribadi kita itu seperti apa sih seperti itu nah sebenarnya kalau waktu itu aku tesnya katanya sih cuma buat formalitas aja soalnya aku udah kenal sama produsernya kan jadi hari kedua setelah tes itu aku langsung bisa magang karena wawancaranya juga cuma ditanyain soal kenapa sih kamu pengen disini magang disini terus disini ada kenalan siapa gitu aku bilang aja aku udah kenal beberapa alumni ku juga ada yang disana di net tv terus aku juga udah kenal sama produser itu yang datang ke kampus ku akhirnya hari kedua itu aku di jangka dan langsung udah bisa magang disana nah itu tahun 2015 kalau tahun tahun-tahun sekarang aku denger itu memang harus semuanya harus melalui tes jadi tesnya bukan cuma buat formalitas tapi emang bener-bener tes murni atau memang diseleksi gitu dan pengajuan proposalnya atau pengajuan untuk magangnya itu juga melalui website di career.netmedia.co.id itu tadi jadi kalau pengen tau informasi lebih lanjut atau lebih banyak bisa kamu hubungi di career.netmedia.co.id itu kalau mau tau pengalamanku selama magang bisa searching di www.ekiparadisee.blogspot.com disitu aku tuliskan semua pengalamanku dari suka dukanya terus pengalaman diputan disana kayak gimana selama menjadi PA itu rasanya kayak gimana apa aja kesulitan yang aku hadapi disitu itu aku tuliskan semua disitu jadi silahkan dibaca-baca dan oh iya kalau ada yang tanya aku disana jadi apa sih maksudnya jabatannya posisinya itu jadi apa waktu magang itu selama 2 minggu lebih kayaknya aku jadi P.E.net CJ jadi itu kerjanya kita ngeresum naskah dari para CJ jadi para CJ itu kan kalau ngirimin video itu pasti pakai naskah nah itu tugas kita adalah ngeresum naskah itu lalu dimasukkan ke websitenya nah kalau pas di net 24 aku jadi P.E. juga tapi sebelum jadi P.E. kita diterjukan dulu di lapangan jadi kita liputan tuh bareng tim daily atau kru yang harian habis liputan kita baru boleh di kantornya atau jadi P.E. kalau kesan sih sebenernya lebih seneng liputannya daripada jadi P.E. nya soalnya di dalam kantor terus dan itu rutinitas aku sebenernya yang gosen dengan rutinitas kan jadi meskipun capek liputan kemana-mana gitu maksudnya pergi-pergi harus lari-larian harus nunggu berjam-jam tapi justru itu yang bisa jadi pengalaman yang membesarkan oh iya ini dia foto-fotonya selamat akumagam paling selesai sudah cukup sudah Cukup sudah Pengalaman ku Semoga bisa bermanfaat If you like this video Please like and subscribe Or share this video To your friends Kadangkali ada temenmu yang Need reference about Internship in math Or in another television Dadah sampai jumpa di Vlog Eki Atau video Eki selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton